Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Hari ini, gue part 2 ya, konten part 2 nya Soal konten gue yang kemarin, yang part 1 nya, yang ini dia, linknya tuh Eh, yang itu tuh Jadi gue lagi ngebahas, kenapa ya, kok filter chamber kolam gue hampir 2 bulan ini, KO Alias, cepet kotor Di part 1 kemarin, gue sambil ngobrol sama lo nih Gue juga ngasih lihat, bahwa jet matte yang ada di filter chamber gue Di bagian filter chamber mekanis, yang fungsinya untuk menahan kotoran padat Endapan dan lain-lain, itu cepet kotor Jadi kalau itu kotor, di filter chamber mekanis, itu wajar Tapi yang gak wajar di kolam gue, 2 bulan ini adalah Baru gue bersihin kemarin, ya 2-3 hari udah mulai padat lagi Jadi seolah-olah, endapan atau kotoran padat di kolam gue tuh banyak banget gak habis-habis Nah, ini hari adalah part keduanya, konten ini Ini gue mau ngasih nunjuk ke lo nih Nih ya, lihat deh Tuh Ini baru 1 hari setelah di backwash dan dibersihin kemarin Hari ini udah kotor lagi Memang gak banget nih temen-temen Dalam arti kotornya gak banget Tapi lo bayangin, 1 hari aja udah begini Berarti, bener dong kata gue Kalau 3-4 hari Apalagi seminggu Dia padatnya hampir kelogging Udah kayak seolah-olah kolam gue ini gue gak bersihin selama 3 minggu Kita bahas nih langsung Kan di konten gue kemarin Gue sekalian berbagi Sekalian juga gue bertanya Gak semua konten cuma berbagi ilmu dong Gue juga punya konten bego Alias konten belajar Jadi gue buat konten malah gue nanya sama temen-temen Banyak banget yang komen nih, makasih banget ya Udah bantuin gue ngasih ilmu Bagus-bagus ilmunya Gue jawab satu-satu ya Yang pertama ada yang saranin banyak banget Yang kenapa gak pake cara Menggunakan kaos kaki Di pipa inlet Pipa masuknya air kolam utama ke chamber pertama Gue langsung jawab nih temen-temen Temen-temen Chamber pertama gue ini Semua pipanya dari kolam utama Maupun dari skimmer yang masuk ke chamber pertama ini Itu menggunakan pipanya di dalam Chamber gue Jadi di dalam airnya Jadi kalau gue mau pasang Kaos kaki Gak bisa Satu Gue mengesah nyelem sih Dengan chamber yang sempit itu Kedua Salah buat juga tuh Pipanya udah di dalam Lalu gak nongol Jadi gue mau iketin Kaos kaki-nya dimana Nah pengalaman ini Ini Catatan penting buat temen-temen Yang lagi pengen Mulai merawat ikan koi Kalau buat kolam Usahakan Si pipa inlet Dari kolam utama Baik yang Bottom drain Maupun yang Skimmer Masuk ke chamber pertama lo Itu Pipanya di atas Atau minimal Ada lebihnya juga lah Walaupun di bawah Tapi ada lebihnya ya temen-temen Dia nongol gitu Tapi kalau bisa sih pipanya di atas Jadi Masuk pipanya di atas Nah penggunaan Apa penggunaan Kaos kaki itu cukup Membantu loh temen-temen Jadi Membantu banget Proses kerja Filter chamber lo Karena si kaos kaki Bisa menahan Kotoran padat Seperti lumut Alga Endapan Dan lain-lain Tapi inget Kalaupun lo bisa Pake kaos kaki seperti itu Paling lama Satu minggu Udah harus lo ganti Karena Kalau enggak Klogging Udah mampet Jadi jangan lupa Ada hebatnya Tapi ada repotnya juga Kadang-kadang malah Tiga hari sekali Lo harus ganti Tuka sekaki Yang kedua Ada yang kasih saran gue Yan Lo tambahin aja Probiotik Atau bakteri starter Maksudnya mereka Mungkin kolam gue Karena kekurangan Bakteri starter Akhirnya Filter chamber gue Bekerjanya enggak maksimal Makanya tuh Kotoran padat itu Di kolam gue Lagi banyak banget Nah itu masuk akal Karena memang udah gue siapin Gue hari ini Mau menggunakan Alpa Bakteri starter Jadi ingat Bakteri starter Enggak cuman M4 doang Atau Bak plus Lo jangan cuman Gunain merek-merek Yang udah lo tau doang Tapi Indonesia juga punya Ini Ini bukan iklan ya Ini enggak Enggak di sponsorin gue Indonesia juga punya Alpa Bakteri starter Ini kebetulan Gue pernah di endorse Yang gue menggunakan Hari ini lagi Nih Tuh M4 Boleh gak ya Boleh Cuman gue akan Coba yang ini Ini bubuk dia Memang enaknya M4 Lo tinggal pake aja Karena udah bentuknya cairan Kalau yang Kalau yang Alpa Bak starter ini Dia bubuk Lo harus gunakan Lo campurkan air Di Gayung Atau di Ember lah ya Lo haduk Sampai Tercampur Lo taruh deh Di filter chamber Ada yang nanya Boleh gak Naruh Bakteri starter Di kolam langsungnya Boleh-boleh aja Cuman kan tujuan kita kan Emang menghidupkan Bakteri baik Di filter chamber Saran gue ya Lempar aja Terus siram aja Di filter chamber Kalau lo males Buka Penutup chamber lo Tinggal lo siram aja Di Pipa skimmer lo Kan masuknya juga Ke filter chamber Gitu teman-teman Nah Mau ngerti penampakannya lagi Biar teman-teman yakin Ini penampakan Filter chamber gue Yang pertama dan kedua Setelah satu hari Backwash dan dibersihin Tapi udah mulai kotor lagi Nih Lihat Tuh Sekali lagi gue liatin Memang belum padat nih Kalau lo nanya Ah itu sih belum padat ya Belum parah Bener Cuman logikanya Ini baru sehari gue bersihin Udah begini Gak masuk akal kan Maksud gue terlalu banyak Kotoran padat Dan endapan di kolam gue Ternyata Padahal habis backwash Habis bersih-bersih Habis water changing Sehari doang Udah begini tuh Ada yang salah Berarti dengan filter gue Suka gak suka Harus gue akuin Ultraviolet Ada di kolam gue Nah Jadi Sementara nih Pengobatannya Atau Treatmentnya Gue akan menggunakan Bakteri starter Harapannya Dengan banyak tumbuhnya Atau terciptanya Bakteri baik di kolam gue Akhirnya Si endapan Si endapan Kotoran padat Lain yang bisa Dicerna Dengan si bakteri Baik Lalu Alga Itu bisa berkurang Bisa ditekan Dan akhirnya Kotoran padatnya Juga jadi berkurang Harapannya seperti itu Di luar itu Gue gak tau lagi deh Nah Itulah jadi triknya Temen-temen Kisah Dan masalah Trouble di kolam gue Di saat ini Cara treatment gue So far Akan gue lakukan Dengan pemberian Bakteri starter dulu Kebetulan gue Sekali lagi Menggunakan ini Alpa Bakteri starter Temen-temen Kalau mau beli Bisa nih Gue pernah buat Kontennya juga Gue kasih linknya deh Kontennya Atau cari di Shopee Atau Tokopedia Keren kok Barangnya bagus Semoga bermanfaat ya Temen-temen ya Yang pasti Abis ini Abis gue buat Konten ini nih Gue malah sekret kamen Tapi Gue mau bersih-bersih lagi Keren-bego kan Kemarin baru bersih-bersih nih Ini gue mau bersih-bersih lagi Bersih-bersih gimana yan Gue mau kurangin lagi air Lalu Si sikat Di filter chamber pertama Dengan jebment Di filter chamber kedua Itu akan gue bersih-bersih lagi Yang gak semuanya sih Cuman dua Karpet Jepang paling Sikat semuanya Gue bersih lagi Gue buang lagi air sebagian Keren-gila Tapi ya sengaja Makanya filter chamber hari ini Gue belum tutup Sejak gue bersihin kemarin Karena gue mau liat nih Gimana sih Nah ketahuan kan Ternyata masih kotor Padahal hari pertama Udah kotornya begini cepetnya Ada trouble di kolam gue Jadi semoga yang punya trouble Di kolam ikan kuenya sama dengan gue Kok filter chambernya Khususnya di chamber filter bagian pertama Dan kedua cepet kotor Dan cepet padat lagi Bisa saling berbagi dengan gue ya Dan bisa dapet ilmunya juga nih Dari hari ini Dari pengalaman gue Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Jangan lupa like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Biar kami bisa Sub indo by broth3rmax